Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi bini amatihi tatimus salihat Syukur selalu kita penjatkan kehadirat Allah SWT Atas segala nikmat karunia dan hidayahnya Sehingga pada kesempatan bulan Ramadan 1444 Hijriah ini Kita bersama dapat melaksanakan ibadah puasa Salawat dan salam selalu kita curahkan dari Allah kepada suatu nasanah kita Rasulullah Muhammad SAW Sehingga kita semua istiqomah menjalankan seluruh sunah-sunahnya Jamaah kajian jalan berbuka majlis tablik Muhammadiyah Kehidupan ini dipenuhi ragam kodaan duniawi Apabila kurang hati-hati Maka dapat menjebak kita berpaling dari Allah SWT Walau memang tidak begitu saja kita dapat melepas dari kesibukan dunia Kemudian pertanyaannya apakah kita selalu merasa bahwa Allah mengawasi setiap saat dimanapun kita berada Sehingga setiap perbuatan dan tingkah laku kita menjadi lebih berhati-hati Maka para pemirsa jamaah sekalian Dalam hal ini Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-52 Dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu Kemudian pada Quran Surat Al-Muqmin ayat ke-19 Dia mengetahui pandangan mata yang khianat Dan apa yang disembunyikan oleh hati Jamaah kajian jalan berbuka majlis tablik Muhammadiyah Serta dalam sebuah hadis ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya tentang apa itu ihsan Maka beliau menjawab Hendaklah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya Dan jika memang kamu tidak melihatnya Maka sesungguhnya Allah melihat kamu Hadis riwayat Muslim Firman Allah dan hadis tersebut Menjelaskan bahwa Allah SWT selalu mengawasi Al-Rakid melihat Al-Basir Mendengar perkataan As-Samir Mengetahui amal perbuatan di setiap waktu dan dimanapun Mengetahui setiap hembusan nafas Al-Alim Dan tentunya sedetik pun tak lolos dari perhatiannya Al-Hafiz Maha Menjaga Hal tersebut oleh Ibnu Qoyim Al-Jawziyah dalam kitab Madarijus Salikin Disebut sebagai Murokobah Maka betapa pentingnya Murokobah ini Karena Allah Maha Tahu atas dosa-dosa kecil Apalagi dosa-dosa besar Jamah kajian jelang berbuka majlis tablik Muhammadiyah Dan Allah Maha Tahu atas apa saja yang tersembunyi di dalam hati manusia Apalagi yang tampak secara kasat mata Sehingga sebelum memulai suatu aktivitas pekerjaan Dan di saat mengerjakannya Hendaklah mari seorang mukmin Memeriksa kembali dirinya Mengkoreksi dirinya Apakah sudah benar-benar Karena semata-mata dorongan ridha Allah Dan menghendaki pahalanya Jamah kajian jelang berbuka majlis tablik Muhammadiyah Penyusun kitab Manajilus Sairin Al-Harawi mengatakan Murokobah artinya Terus menerus menghadirkan hati bersama Allah Demikian pula ditegaskan pada kitab Al-Hikam Karya Ibnu Atta'ila As-Sakandari Mutiara Hikmah ke-23 Lakukan amal Jangan menunggu kosongnya penghalang Sebab demikian itu memutus Murokobah Padahal Allah menempatkanmu di dalamnya Maka kita memahami Murokobah adalah Pengetahuan seorang hamba Yang secara terus menerus Dengan keimanannya Bahwa Allah mengetahui zahir dan batinnya Murokobah ini merupakan hasil pengetahuan dan kesadaran dari seorang mukmin Bahwa Allah mengawasinya, melihatnya, mendengar perkataannya, mengetahui seluruh amalnya di setiap waktu dan dimanapun berada Mengetahui setiap hambusan nafas dan tak sedetikpun lolos dimanapun berada Mengetahui bagaimana Murokobatullah Sebagaimana Allah SWT berfirman Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan Quran Surat Al-Hadith Ayat keempat Jamaah kajian jelang berbuka Majlis Tabrik Muhammadiyah Dan laqad khalaknal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid Dan sungguh kami telah menciptakan manusia Dan mengetahui apa yang dibisikkan hatinya Dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya Quran Surat Kof ayat ke-16 Jamaah kajian jelang berbuka Majlis Tabrik Muhammadiyah Doktor Abdullah Nasih Ulwan Dalam karyanya Kitab Ruhani atau Da'iyah Mengurai menjadi empat macam Murokobah Yang pertama Murokobah kepada Allah dalam melaksanakan ketaatan Adalah dengan ikhlas kepadanya Yang kedua Murokobah dalam kemaksiatan adalah dengan taubat penyesalan dan meninggalkannya secara total Yang ketiga Murokobah dalam hal-hal yang mubah adalah dengan menjaga adab-adab terhadap Allah dan tak lupa bersyukur atas segala nikmatnya Dan yang keempat Murokobah dalam musibah adalah dengan ridho dengan ketentuan Allah Jamaah kajian jelang berbuka Majlis Tabrik Muhammadiyah Maka yang empat Murokobah dalam hal musibah adalah dengan ridho kepada ketentuan Allah Imam Al-Khazali meriwayatkan dalam kitab Ikhya Ulumuddin Di toko milik Yunus bin Ubaid Ada beberapa jenis perhiasan yang harganya bermacam-macam Ada yang berharga 400 dirham Ada juga yang 200 dirham Ketika pergi hendak melaksanakan sholat Ia menyuruh keponakannya untuk berjaga di toko Kemudian datanglah seorang Arab Badui Meminta perhiasan yang seharga 400 dirham Si penjual atau keponakan Yunus tadi menyodorkan perhiasan tersebut Setelah meneliti perhiasan yang disodorkan kepadanya Orang Badui itu merasa puas dan dibelinya dengan harga 400 dirham Kemudian ia pergi meninggalkan toko Sambil menimang-nimang perhiasan yang baru dibelinya itu Di tengah perjalanan Yunus bin Ubaid berjumpa dengannya Dan tahu persis betul akan perhiasannya Maka Yunus bin Ubaid pun bertanya Berapa engkau beli perhiasan itu? 400 dirham Jawab Arab Badui Ah, perhiasan itu harganya tak lebih dari 200 dirham Kembalilah ke toko dan ambil uang lebihnya Jawab Yunus Perhiasan ini di kampung saya harganya 500 dirham Dan saya rela membelinya dengan 400 dirham Jawab kembali Arab Badui tersebut Kalau begitu ikuti saya Sesungguhnya nasihat dalam agama lebih baik dari dunia dan segala isinya Jawab Yunus kembali Maka diajaknya Arab Badui tersebut untuk kembali ke tokonya Kemudian dikembalikan kelebihannya tersebut Dan beliau menegur keponokannya dengan keras Apakah kamu tidak malu? Apakah kamu tidak takut kepada Allah? Kamu ambil untung Tidak sebanding dengan harga barang Dan kamu tanggalkan kejujuranmu terhadap orang muslim Demi Allah Dia mengambilnya dengan rela sepenuhnya Bantah keponakannya Kemudian nasihat dari Yunus Bukankah seharusnya kamu rela untuknya Sebagaimana kamu merasa rela untuk dirimu sendiri Maka para jamaah kajian jalan berbuka Majlis Tabrik Muhammadiyah Nasihat penting dari Imam Nawawi Dalam kitab Riyadus Solihin Untuk menjaga murokobah kita kepada Allah adalah Meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah Misalnya sesuatu yang memang bukan urusan kita Atau sesuatu yang terang salah dan batil Maka tidak berguna kita membela atau menolongnya Demikian pula sesuatu yang bila kita campuri Maka bukan kemudian makin baik Dan mungkin justru mencelakai diri kita sendiri Semua itu baiklah kita tinggalkan Kalau kita ingin jadi orang yang Islam sebenar-benarnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih